Intro Halo teman-teman Dengan Israel disini Dan kali ini kita akan menunjukkan sesi Di struktur kita Di video ini aku akan memberikan pengertian dasar Tentang kita Buat yang baru sampai sini rasanya gak lengkap Kalau gak nonton video dari awal Jadi kalau bisa Tonton dulu videonya dari sini Supaya Ya gak loncat-loncat Dapat materinya oke Langsung aja ini adalah pengertian dasar gitar Dari struktur Disini siapa yang gak tau gitar Pastinya semua tau dong Ya setidaknya kalian pernah megak Sekalipun gak bisa main Sekaliannya waktu main jaringnya sakit-sakit semua Jadi gitar adalah alat musik Yang tergol dari kayu Dan memiliki 6 dewa Atau senar Atau lebih Jadi minimal 6 Itu baru bisa disebut gitar Jadi gak masalah ukurannya segede apa pun Mau yang gede banget Mau yang kecil Selama senarnya 6 Disebut gitar Mau dia gede Tapi senarnya cuma 4 Dia gak bisa disebut gitar Kecil senarnya juga sedikit Dia bukan disebut gitar Itu beda lagi alat musiknya Dan alat musik yang itu Gak akan kita bahas lagi di segmen ini Karena kita membahasnya gitar Nah gitar sekarang ini berbentuk seperti kacang Atau angka 8 Dan ada lubang di tengahnya untuk mengeluarkan suara Jadi lubang ini berfungsi untuk menerima gelombang getaran Getaran suara dari senar Diterima oleh lubang Lalu gelombang itu dipantul-pantulkan di dalam rongga-rongga disini Sehingga menghasilkan suara yang lebih keras Lalu secara struktur gitar ini ada 4 bagian Yang pertama ada headstop Ada neck Ada upper belt Dan ada lower belt Ya ini sebenarnya 1 badan body Cuman dibagi jadi 2 lagi Ada upper belt Ada lower belt Kita mulai dari yang paling atas Ada headstop Ini ada headstop Bikin atas sampai sini ya Jadi yang ada di dalam headstop ini ada tuner Ada 6 tuner Ada 6 tuner Tuner ini berfungsi untuk menaikan senar Dan dia bisa menarik senar Jadi supaya senar yang ini bisa tegal Dan menghasilkan gelombang suara yang diinginkan Kemudian di headstop juga Pembatas headstop dan neck Itu ada garis putih kecil ini yang terbuat dari plastik Namanya adalah nut Kacang itu Nut ini berfungsi untuk mengarahkan senar ke tempat yang tepat Jadi senarnya nggak melenceng ke sini Nggak melenceng-melenceng gitu Jadi senarnya bisa posisinya tepat Nah kalau teman-teman merasa di headstop ini Lubang-lubang untuk senar-senarnya ada terlalu dalam Itu teman-teman bisa lepas Ini nut bisa dilepas Jadi senarnya dilepasin dulu Terus ini nut bisa dilepas dan diganti nut yang baru Oke lanjut ke bagian kedua yaitu neck Kelihatan ya Ini ada bagian neck Neck itu dari sini Sampai ke sini Dari sini Itu neck Dalam neck ada 3 bagian Untuk beberapa kita Untuk lainnya cuma 2 Nanti kita bisa bareng-bareng Yang pertama ada fretboard Jadi fretboard itu adalah Papan kayu yang ini Ini fretboard Tempat kita mejet-mejet ini fretboard namanya Papan kayu yang datar menjadi tempat kita untuk penakan senar Itu fretboard Bedanya apa sama fret? Kita lebih sering dengar fret daripada fretboard Fret itu adalah garis-garis strip ini yang terbuat dari sini Yang menjadi pembatas untuk tiap fret Jadi ada fret kedua Fret kedua berarti ini berarti kita tekan di sini Fret kedua, fret kedua dan sebagainya Dan uniknya di beberapa gitar Biasanya di fret kelima Tujuh dan dua belas itu ditandai Ada juga yang lima Tujuh, sembilan Duelas, tiga Itu ditandai juga ada Tapi biasanya di lima Tujuh dan dua belas itu ditandai Nah yang ini tanda-tanda ini sebenarnya gunanya untuk pamer muda kita buat nyari fret Jadi supaya nggak ngeleset ke fret 6 Nggak ngeleset ke fret 8 Tapi ada titiknya Dan di gitar-gitar tertentu Itu titiknya nggak dicoba di sini Tapi di sini juga ada Kayak karena main gitar nggak mungkin Dia mainnya kayak gini Ngeliatin Tapi pasti dia ngeliatnya gini Jadi dia ngeliat titik-titik yang ada di sini Biasanya di beberapa gitar ada Tapi nggak di semua gitar ada Lalu begit yang terakhir adalah Thrust Rock Thrust Rock itu adalah Satu lempengan besi Yang ada di dalam neck Dan fungsinya untuk membengkokkan atau meluruskan neck Jadi Thrust Rock ini berguna banget Kalau misalnya neck kalian bengkok Cuman masalahnya nggak semua gitar ada Thrust Rocknya Biasanya gitar yang senar kawar Yang ada Thrust Rocknya Thrust Rock itu ada di dalam Jadi nggak kelihatan di sini Cuman bisa diakses Biasanya luar dua tempat Ada yang bisa diakses dari sini Ada lubang Dan yang kedua ini yang aku nyampu Itu ada di dalam sini Ada di dalam lubang Jadi kalau kelihatan ya Jadi di dalam sini tuh ada lubang Ada lingkaran gitu Ya kayak gitulah Kamu nggak tau ini kelihatan apa nggak Tapi di dalam sini tuh ada lubang Lalu Thrust Rock ini bisa membengkokkan atau meluruskan neck Jadi dia pakai kunci L Kunci L ukuran tertentu Biasanya ada satu pak dengan waktu kalian beli gitarnya Itu bisa diputar ke kanan atau ke kiri tergantung gitarnya Banyak banget tutorialnya di Youtube silahkan check sendiri Kemudian untuk ball di gitar Seperti yang dari aku jelasin Ada dua bagian Bagian upper ball dan lower ball Dan ini batasnya itu lekuan gitar ini Itu batasnya Di dalam body ini ada beberapa bagian juga Di bagian atas untuk beberapa gitar ada cutaway Cutaway itu ini Cutaway ini fungsinya supaya kalian bisa mengakses Fret-fret yang lebih tinggi Nggak kesusahan Kalau ini full Kalian akan sulit untuk mencapai fret-fret yang ada di sini Cuman itu nggak di semua gitar ya Cuman di beberapa gitar Yang kedua ada sound hole Sambil ini lubang suara yang tadi kita jelasin Waktu awal Kemudian ada pickguard Nah pickguard ini gitarku nggak ada Jadi ada beberapa gitar yang pakai pickguard Pickguard itu bentuknya kayak gini Oke Jadi pickguard itu fungsinya adalah sebagai pelindung untuk gitar Biasanya ditaruh di sini kan Jadi dia melindungi gitar supaya dia nggak lecet Kalau dia strumming Jadi dia nggak lecet Jadi kayak shield-nya gitar lah Itu pickguard Lalu di bawah Di bagian ini Ini adalah bridge Bridge ini berfungsi untuk mengaitkan senar di sisi lain Nah tadi di sini paling atas juga mengaitkan senar Di sini juga mengaitkan senar Supaya senar bisa ditarik dari dua arah Dan dia menegang dan menghasilkan gelubang suara tertentu Nah bahayanya untuk beberapa senar kawat Ya gitar dengan senar kawat Kalian harus lihatnya waktu memasang ini Jadi ini bisa dilepas Nah waktu kalian tuning Kalau kalian tidak memasang ini dengan kuat Atau tepat Waktu kalian mengencangkan dia Dia bisa lepas Dan kalau lepas Senarnya dia bisa keluar Dan bisa kena wajah kalian Jadi ati-ati waktu kalian lagi tuning Pastikan ini udah kencang Dan jauhkan senar ini dari wajah kalian Kemudian Untuk beberapa gitar juga Dia ada output jack Output jack ini Fungsinya ya mengeluarkan suara Supaya dia bisa masuk ke dalam speaker Dan di beberapa gitar juga ada strap button Yang kayak gini Strap button fungsinya untuk Mengaitkan strap Supaya kalian bisa mainnya seminggu sendiri Jadi strap itu tali yang akan menggantungkan gitar Di bawah kalian Jadi kalian bisa mainnya sambil berdiri Bagian terakhir gitar yang kita belum bahas dari tadi Yang paling penting Senar Senar ini ketebalannya macam-macam ya Ada yang tipis ada yang tebal Tinggal disesuaikan dengan gitar kalian Kalian suka yang tebal Yang tebal itu suaranya bulat Tapi dia keras Atau kalian suka yang tipis Yang dia enteng Tapi suaranya lebih sedikit cempreng Itu preferensi kalian Dan tergantung gitar kalian juga Terserah mau yang mana aja Selama gitarnya original Atau dia custom dengan kualitas yang bagus Senar apapun kuat Mau senar yang tebal atau tipis Tinggal kalian milih aja Beda cerita kalau kalian pakai Gitar yang KW Untuk senar dengan ketebalan tertentu Bisa jadi kayunya dia gak kuat menahan Tarikan dari dua arah ini Sehingga akan terjadi dua kemungkinan Yang pertama senarnya putus Atau kemungkinan yang dua yang bahaya Naiknya dia bisa pengkok Parah kan? Nah lebih baik teman-teman cari gitar Yang memang kualitasnya bagus Gak perlu cari yang mahal Setidaknya kualitasnya bagus Gak masalah merek apapun Yang mau custom sekalipun Selama kualitas kayunya bagus Kualitas gitarnya bagus It's okay Ya kalau aku bisa bilang Gitar yang bagus kira-kira harganya berapa? Ya dia yang harganya kira-kira 800 ribu minimal Jangan yang di bawah itu 800 ribu minimal Kalau teman-teman terus beli yang 200 ribuan Itu bisa dipastikan gitar itu kawin Dan kualitasnya gak bagus Setelahnya apa? Waktu teman-teman perawatan Atau dia ganti senar atau segala macem Dia akan lebih boros Karena senarnya lebih cepat putus Terus naiknya pengkok Harus bayar perawatan untuk naik Dia setelahnya lebih boros Jadi mending nabung sedikit Supaya kalian bisa beli gitar yang kualitasnya lebih bagus Dan kalian bisa lebih hemat uang Ada harga Ada kualitas Terus kalau mau beli gitar online Kalau mau beli gitar online Saya mau kasih saran Lihat rating penjualannya dulu Kalau ratingnya bagus Boleh dihubungi Tapi kalau ratingnya cuma 2, 3 Gak usah cari gara-gara Cari yang lain aja Jangan maksain kalian beli yang murah juga Tapi kualitasnya gak jelas Mending kalian nabung uang dulu Terus kalian beli yang kualitasnya bagus Supaya kalian gak boros juga Kalau nanti beli yang kualitasnya rendah Nanti malah jauhnya lebih boros Waktu servis dan perawatan Dan jatuhnya lagi jeleknya Kalau kalian udah bos Jangan kalian tinggal Padahal udah keluar servis dan perawatannya pahal Jadi itu lebih boros Oke Oke teman-teman Itu tadi pengertian dasar Tentang gitar Menurut gistutor Dan sedikit tips Buat kalian yang mau beli gitar Dan mau merawat gitarnya Semoga bermanfaat Buat kalian yang serius Mau belajar kita Pantengin terus channel ini Karena channel ini akan ada banyak info-info Yang bakal berguna buat kalian yang kedepannya Oke Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk klik like Jangan lupa juga buat klik subscribe Supaya channel ini juga bisa berkembang Dan berguna bagi banyak orang Jangan lupa juga buat klik loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan notifikasi Waktu upload video berikutnya Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax